Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap modus dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos Presiden tahun 2020. Tersangka diduga melakukan korupsi dengan cara mengurangi kualitas. Hal ini diungkapkan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Rabu 26 Juni 2024. Dalam perkara ini, KPK menjerat pengusaha bernama Ivo Wongkaren yang menggunakan OT Anomali Lumbung Arta sebagai perusahaan pelaksana proyek. Menurut Tessa, kasus tersebut terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Sosial pada tahun 2020 dalam kasus yang juga melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara. Namun, dalam kasus dugaan korupsi Bansos Presiden ini, KPK baru menetapkan Ivo sebagai tersangka. Akibat dari perbuatan pelaku, negara diduga mengalami kerugian hingga 125 miliar rupiah. Angka tersebut belum final karena perhitungan kerugian negara masih terus berlangsung. Selain itu, sebagian informasi kasus dugaan korupsi Bansos Presiden juga terungkap dalam dakwaan perkara distribusi bantuan sosial beras di Kemensos yang menyeret Ivo Wongkaren. BSB itu ditujukan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan pada tahun 2020 untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020. Mengutip dari surat dugaan Caksa KPK, dalam pekerjaan Bansos Ban Pres, PT Ala memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan Bansos Ban Pres. Maka dari itu, Ivo telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi Bansos Beras untuk KPN pada program PKH Kemensos. Ia telah difonis 13 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsider 12 bulan penjara, serta uang pengganti sekitar lebih dari 120-an juta rupiah. Terima kasih telah menonton!